Halo, aku Mianz. Nama saya Jack Karnadi. Pada hari ini saya akan memberikan dari produk testimoni Disdeterzen. Nah, Disdeterzen ini ternyata selain punya kegunaan untuk mencuci piring, peralatan memasak, dan lain sebagainya. Tapi ternyata bisa juga digunakan untuk sayur-sayuran, buah-buahan, dan lain sebagainya. Pada hari ini saya akan memberikan dari produk testimoni dalam bentuk langsung perataan. Di mana kita bisa melihat bahwa ini adalah brokoli yang biasa sering kita konsumsi. Ini baru dibeli, dan ternyata saya juga dapat informasi setiap kali kita mengkonsumsi daripada buah-buahan dan sayur-sayuran. Yang seringkali membuat sebenarnya sayur-sayuran dan buah-buahan itu baik untuk kesehatan kita. Tapi karena efek daripada kuku, daripada pesticida, nah itu ternyata bisa juga menyebabkan daripada kesehatan kita yang kurang baik. Ini bisa dibuktikan bagaimana. Contoh dari brokoli ini, kita misalnya ambil air, lalu kita mulai pada saat ini, taruh. Mulai kita siram daripada brokoli ini, dan bisa terlihat ya, airnya itu tidak bisa diserap oleh daripada brokoli ini. Nah, mau kita siram berulang-ulang sekalipun, tidak guna. Nah, kadang-kadang ada orang yang bilang, kadang-kadang ya, cuci pakai air garam, dan lain sebagainya. Tapi ternyata itu juga tidak berdampak. Nah, dengan brokoli yang sama ini, kita akan melakukan. Ini ya, brokoli yang sama, kita tes lagi, dan akan menghasilkan yang sama. Airnya tersebut tidak bisa diterima oleh daripada brokoli ini. Bagaimana mau dicuci ya. Nah, pada saat ini, maka kita memperkenalkan daripada produk dish detergent ini. Dan pada saat ini, kita akan mencampurkan sedikit saja, tidak perlu banyak. Sedikit saja daripada dish detergent ini, dalam air ini. Dan, saya akan mencuci salah satu daripada brokoli ini untuk menjadi pertandingan. Kita akan cuci, berpisah hampir satu menit. Kenapa tidak perlu? Ada, kadang-kadang ada juga orang-orang yang nanya, Boleh nggak saya tinggal untuk, ditinggal, bisa pergi memasak, atau ditinggal mengerjakan pekerjaan yang lainnya. Nah, saran saya adalah, tidak perlu kita perasanya meninggalkan pekerjaan kita. Cukup kita perasanya cuci. Nggak sama, maksimum sekitar satu menitan begitu. Untuk apa? Nah, karena nanti kalau misalnya kita tinggal, Bahaya ini nanti, nanti lapisan lilin ini akan hilang. Pada saat lapisan lilinnya ini hilang, Maka nanti zat-zat yang tadi sudah mulai luntur, Diserap balik sama dia punya brokoli. Jadi, kita mau benar-benar bersih daripada kita punya brokoli ini ya. Jadi, bisa lihat kita bersih-bersihkan sekitar satu menitan. Kira-kira ini sudah cukup lah waktunya. Nah, kita menggunakan air yang bersih untuk sekali lagi menguji coba daripada brokoli yang sudah kita bersihkan ini. Ini dengan air, kali ini kita cuci. Dan terlihat bahwa brokoli ini sudah menyerap daripada air tersebut. Tidak lagi seperti tadi ditolak. Ini airnya sudah diserap oleh brokoli ini sudah bisa menyerap air. Dan, sekali lagi saya kasih perbandingan. Kalau misalnya saya siram dua-duanya, Maka akan terlihat. Yang satu menolak air, Yang satu lagi menerima air. Dan ternyata dari warnanya saja pun sudah terlihat perbedaan. Bahwa yang satu yang sudah dicuci dengan daripada diseterjen ini sudah hijaunya hijau natural. Nah, itu lagi disini masih kelihatan masih ada seperti ada daripada lapisan-lapisan berwarna putih seperti itu. Nah, demikian daripada testimoni produk dari PADIS dan Jatah hari ini. Bersama Atomi kita pasti bisa semuanya. Ayo sama-sama kita ucapkan. Atomi Indonesia, Ayo, Ayo, Bisa! 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 Terima kasih.